Intro Dikutip dari CNN Indonesia.com Angkatan Laut Indonesia menduduki posisi puncak di ASEAN sebagai pasukan angkatan laut terkuat di dunia berdasarkan WDMMW Lalu siapa pesaing kuat pasukan angkatan laut Indonesia di blok Asia Tenggara ini? WDMMW WDMMW serta sejumlah faktor lain seperti usia armada, logistik hingga kapabilitas pertahanan Berdasarkan hasil WDMMW, Indonesia berada di urutan ke-5 Angka ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN dengan pasukan angkatan laut terkuat di dunia yang menduduki posisi strategis Negara ASEAN selanjutnya yaitu Thailand Mereka berada di urutan ke-21 Disusul Filipina di posisi ke-30 Thailand memiliki nilai true value 47,6 dan punya total unit yang aktif sebanyak 86 Jumlah itu mencakup 1 kapal induk 73 kapal fleet dan 12 kapal tempur amfibi Sementara Filipina memiliki nilai true value rating 33,7 Total 57 unit yang aktif mencakup 45 kapal fleet dan 14 kapal tempur amfibi Usia armada rata-rata alutsista pasukan angkatan laut Filipina yakni 16,7 tahun dan status keseimbangan aset masuk kategori cukup